Dalam pidato pengarahan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Fitrius, pada upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman Dinas Komimpo Propsum. Penerapan sakit pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini belum maksimal dan belum optimal. Hal ini ditandai dengan hasil evaluasi dari Kementerian Penertipan Aparatur Negara dan Reformasi Operasi Republik Indonesia bahwa sakit pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih mendapati lagi cincir. Dimana disampaikan bahwa pemerintah harus bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Angkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau SAKIP. SAKIP merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, terdiri atas sejumlah kegiatan yaitu perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Dari Medan, Dinas Kominfo, Sumud melaporkan.